Intro Halo, salam sehat semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun saudara berada. Saya Coki Sitohan, selamat datang kembali di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Hari ini saya menghadirkan kembali seorang narasumber yang akan berbagi cerita mengenai pengalaman hidupnya dengan kesehatan yang jungkir balik seperti rollercoaster. Karena beliau pernah kena sakit, bahkan terkena stroke. Ini berat di masa lalu. Namanya Pak Tuan Tony Nababan. Salam sehat Pak Tony. Sehat. Kelihatannya Bapak bugar sekali ini malah. Tapi saya lagi ceritakan bagian dari masa lalunya, pemirsa. Jadi waktu beliau masih muda, pernah diingatkan bahwa beliau ini punya diabetes, ada hipertensi. Tapi meskipun sudah diingatkan, tetap aja. Pola hidupnya gak dijaga. Ah, merasa tubuhnya sehat-sehat aja kok. Hingga suatu saat akhirnya terkena stroke. Dan dampak daripada terkena stroke ini, tubuh bagian kanan beliau itu menjadi lemah. Nah, kisahnya akan diceritakan lengkap nanti oleh Pak Tuan Tony Nababan. Dan juga nanti akan ditanggapi oleh dua orang praktisi kesehatan kami. Inilah Bang Paidon Lumbantorwan dan Mbak Preticia Suvarli. Halo, salam sehat. Saya akan membagikan tips secara tepat hidup sehat. Ya, baik pemirsa di rumah, jangan lupa untuk selalu sehat. Betul yang tadi saya sebutkan ya. Di masa muda itu sebenarnya sudah ada peringatan. Iya, waktu mudanya itu kita merasa bahwa kita itu sudah hebat. Jadi kita anggap abai semuanya itu gak ada itu apa-apa itu. Gampang gitu aja. Kita belum ngerti apa namanya kesehatan itu. Kita gak ngerti dari dulu itu. Jadi bimbingan sama kita itu gak ada kan. Bapak bilang, Mbak Reset, tidak terlalu paham mengenai informasi kesehatan. Tapi kan kita sama-sama pencari berita dulu. Bukannya informasi itu yang selalu kita cari. Kalau berita namanya berita untuk kesehatan kita, gak mau kita terima dari dulu itu. Yang kita terima itu ya kasus. Kasus berat, korupsi, pembunuhan. Itu yang kita kejar-kejar. Jadi masalah kesehatan kita abaikan dari dulu itu. Jadi artikel kesehatan bukan barang menarik untuk dibaca, bahkan oleh seorang wartawan sekalipun. Begitu ya Bapak? Iya. Tapi Bapak melupakan kesehatan, akhirnya Bapak kena sakit apa Pak? Waktu itu saya kan nyakit gula dulu. Habis diabetes, stroke itu kan, stroke ringan itu. Diabetes itu tahun berapa Pak Tony? Kok gak salah, 85 itu. Kemudian stroke-nya terjadi di tahun? 1988. Waktu itu gula darahnya paling tinggi pernah diangka berapa Pak? 520, kok gak salah. 520. Darah tinggi ada? Ada. Ada juga di angka berapa? 200 lebih lah. 200 lebih? Itu tinggi sekali ya. Waktu itu sebagai wartawan mungkin gak jauh-jauh dari makan enak. Iya bener. Minuman beralkohol. Iya. Rokok. Iya. Kurang tidur. Iya. Komplit. Komplit semuanya. Pak Tony bukan tidak berbuat apa-apa akan diabetesnya itu. Iya Pak ya. Tadi Bapak bilang, Bapak melakukan upaya-upaya misalnya diet beliau lakukan. Tapi Bapak datang ke dokter gak untuk ngatasi diabetes itu? Gak datang lagi saya. Oh pernah datang ke dokter? Pernah. Ngikutin nasihat dokter gak? Enggak, itulah kesalahan. Silahkan Bapak. Nah itu. Iya. Iya. Kita ini kadang-kadang kalau awam itu ngerasa kalau kesehatan, apalagi sekarang kan, ngerasa semua informasi bisa dibaca sendiri, bisa diolah sendiri, jadi tanpa punya basic ilmu kedokteran, kemudian nanti interpretasi sendiri, entah buntutnya salah kan. Kemudian kita belajar tadi Bapak ada kejadian lagi tahun 98 ada stroke. Stroke. Waktu Bapak kena stroke kan tubuh sebelah kan. Jadi ini kaki ini apa, terseret-seret. Dulu kejadiannya Bapak lagi ngapain? Ingat gak? Kalau kejadiannya waktu stroke itu, malam-malam. Iya, begitu saya lihat kejadian, di proyek saya begitu, langsung saya, tensi saya, puk, gitu. Oh. Saya panggil lah tukang urut kan, zaman itu kan. Diurut-urut, gak ada artinya. Masih terseret-seret? Ya Bapak waktu itu dikasih obat, pemakan obat juga dari rumah sakit. Dulu kan merokok nih Pak ya, merokoknya dari kapan Pak? Mulai dari SMP. SMP, kemudian berarti usia 13 tahun sampai usia 33 tahun, kena diabetes, udah merokok 20 tahun. Kemudian setelah ketahuan diabetes tahun 1986, tahun 1998 stroke, masih merokok tuh? Masih merokok. Masih merokok. Habis kena stroke, sampai kapan masih merokok tuh Pak? Baru 3 tahun inilah saya gak merokok. Baru. Umur 67. Nah, boleh tahu pada saat apa yang menyebabkan Pak Tuan Tony, akhirnya stop merokok itu karena apa? Karena saya kebetulan ngecek ke dokter, ternyata saya paru-paru. Penyakit paru-paru? Iya. Dari dulu tuh merokoknya berapa bungkus sih Pak per hari? Yang jelas tuh Pak bungkus. Kalau kita mau sehat, langkah berikut adalah mencari cara apa saja yang kita perlukan untuk hidup sehat. Kemudian lakukan. Apa itu? Riksa kesehatan wajib. Kemudian tanya sama ahlinya. Tanya dokter. Kalau memang dikasih obat, ikutin sarannya. Kemudian ubah pola makannya. Kemudian logika yang waras adalah buat Pak Tony dan buat pemirsa. Nah, apa-apa yang menyebabkan atau berisiko menyebabkan gangguan kesehatan ya berarti jangan diterusin. Berarti kalau masih merokok yaudah stop rokoknya. Minum-minuman beralkoh yaudah di-stop. Olahraga juga harus dikerjain karena olahraga itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melakukan namanya self-regulation. Melakukan regulasi untuk dirinya sendiri. Dengan upaya-upaya ini, boleh jago nanti dikasih upaya tambahan. Kita akan lakukan sehingga kita punya harapan hidup lebih sehat, lebih baik di masa yang akan datang. Pak Tony, pemirsa di rumah, seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki ini isinya pembulu darah dan darah. Bertugas untuk membawa nutrisi dan oksigen untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Kalau misalkan diabetes atau kolesterol itu kan berarti lemak dan gula darahnya ini terlalu banyak di dalam darah, numpuk. Apa yang terjadi? Pastinya terjadi pengentalan darah. Jadi, mengapa pentingnya kita untuk menjaga kualitas darah dan pembulu darah kita agar mencegah jangan sampai komplikasi yang tidak kita ininkan itu jangan sampai datang. Menambahkan teknologi laser ke dalam gaya hidup saat ini adalah pola hidup sehat modern. Ini yang pemirsa dan juga kita semua sudah ketahui bahwa teknologi laser sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita harus merangkul teknologi ini sebagai bagian dari melengkapi jaga kesehatan darah dan juga pembulu darah. Nanti kita akan kembali bahas ya. Go Healthy, segera kembali. Kembali lagi di Go Healthy, pemirsa. Terima kasih masih setia dengan program ini. Narasumber kami hari ini adalah mantan wartawan. 37 tahun yang lalu, Bapak Tuan Tonina Baban sudah diingetin beliau ini ada diabetes. Tapi cuek aja. Kerja keras terus. Namanya juga kulit tinta. Betul ya, Bapak ya? Pencari berita apapun yang kontroversial, lagi jadi perhatian masyarakat. Dia kejar terus. Memang seburuk itukah pola hidupnya Pak Tuan Tony dulu sampai abai terhadap kesehatan sendiri? Waktu zaman itu kan, nggak segampang yang sekarang. Yang paling kita bawa apa? Mesin tik doang kan? Mesin tik itu yang seberat-berat gede gambar yang gitu? Yang kecil itu dulu. Kita bawa itu kan. Dimana aja kita bisa kerja kan? Karena pada waktu itu kan, harus kita kerjakan itu. Nggak mungkin lagi di kantor kan? Lupalah makan. Lupalah tidur kadang-kadang kan? Dimana aja kan? Memang nggak ada yang ngingetin orang rumah? Ya diingetin, diingetin sih. Tapi kita namanya kepuasan kan harus ada kan? Berarti kalau kita dapat headline, halaman pertama berarti kan duit kan? Betul. Apalagi hal terburuk yang pernah Bapak rasakan di tubuh sampai Bapak nggak bisa kerja lagi? 2019 ini sebenarnya hal terburuk. Setelah saya kena paru-paru baru sadar saya kehidupan saya. Saya terlalu mengejar uang, mengejar prestasi, segalanya lah. Saya kejar. Saya abaikan lah semua. Kesehatan saya saya abaikan. Ini akibat apa? Saya kok bisa kena paru-paru? Berarti kan karena saya banyak begadang kan? Terus kedua, tidak kontrol pernah lagi ke dokter. Setelah saya sadar, sampai saya berhenti ngerokok. Ngelihat rokok aja jadi saya patahin. Tadi kita dengar cerita bahwa beliau profesinya wartawan kemana-mana bawa mesin tik. Mungkin Anda yang muda nih dengar kata mesin tik bingung bareng kali. Tapi kalau zaman dulu, itu kalau udah ada mesin tik merek tertentu itu udah hebat itu. Sekarang udah pake handphone. Itulah yang namanya teknologi. Jadi ketika, kebayang nggak kalau sekarang ada wartawan kerjanya pake mesin tik? Menurut Bapak gimana? Aneh nggak Pak? Aneh. Lucu. Lucu. Nah hari ini ketika berbicara kesehatan, ada teknologi yang basenya atau dasarnya adalah laser. Untuk kesehatan darah dan pembuluh darah dalam konteks yang dipake pemakaian luar, itu ada teknologi laser yang sudah didesain dengan dosis tertentu yang namanya LLLT, Low Level Laser Therapy. Setelah diukur semikan rupa, diarahkan ke pergelangan tangan, dia menggunakan sinar laser. Nah sinar laser ini nanti bisa membantu merangsang produksi namanya oksida nitrit di pembuluh darah. Oksida nitrit ini adalah molekul yang membantu pembuluh darah membuka dan melebar. Dan nanti walaupun dipakainya di pergelangan tangan, oksida nitrit ini bisa ikut beredar di seluruh tubuh. Kemudian sinar laser yang sama ketika diarahkan ke pergelangan tangan, dia menyinari berbagai pembuluh darah di tangan kita. Ketika kita punya pola makan tidak sehat, kita banyak makan yang gula, kemudian yang digoreng, kemudian banyak merokok, itu sel-sel darah bisa menggumpal. Apa yang terjadi nanti? Gula darah nggak bisa ikut dihantar, maka gula darah bisa tinggi. Kemudian kolesterol nggak bisa dihantar, kolesterol kita juga jadi naik. Kemudian hormon tidak bisa dihantar, hormon kita turun. Nah kemudian gula, kolesterol, triglycerida, dan berbagai macam materi tadi yang tidak bisa dihantar, malah nanti membuat masalah baru, membuat penyumbatan pembuluh darah. Nah si teknologi laser tadi mengurai penggumpalan tadi ya, yang disebut dengan fibrinolysis. Jadi agregasi trombosit atau gumpalan trombosit diurai sama teknologi laser, sehingga ketika selnya terurai, maka darah menjadi lancar. Darah menjadi lancar, nutrisi, kemudian kolesterol, oksigen, bisa dihantar ke sel. Sel apa? Semua sel tubuh kita. Dampaknya apa? Kita akan terasa lebih sehat dan lebih segar. Si kolesterol dan kawan-kawan ini yang berpotensi membuat kerusakan pembuluh darah, jadi tidak merusak. Lebih sehat dan kebugaran kita naik, risiko penyakit kita bisa kurangin. Saran saya untuk Pak Tony, saat ini kan pasti pengennya kesehatannya tetap bertahan ya Pak ya. Jangan sampai komplikasi yang dulu pernah ada terulang kembali. Apa yang harus dilakukan? Tensi harus dikendalikan. Diabetes harus dikendalikan. Kolesterol juga harus dikendalikan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara masalah gula darah dan lemak darah, ini memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bisa diubah menjadi energi melalui proses pembakaran, berguna juga untuk keberlangsungan hidup suatu sel. Tapi, kalau yang masuknya ke dalam tubuh kita kebanyakan, akhirnya apa yang terjadi? Dia numpuk nih di dalam pembuluh darah. Akhirnya bisa menyebabkan pengentalan darah, sampai kesumbatan pembuluh darah yang bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi. Nah, tentunya kita nggak mau nih hal itu tersebut terjadi. Jadi, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita harus kita kurangin. Di saat yang bersamaan, proses pembakarannya kita tingkatkan. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini bisa merangsang dapur atau kompor energi yang ada di dalam tubuh kita untuk mengaktifkan kembali proses pembakaran tersebut. Sehingga gula darah dan kolesterol yang tadinya numpuk di dalam pembuluh darah itu kita ubah menjadi energi. Semakin waktu dia menurun, energinya pun bertambah. Pembuluh darahnya udah bagus. Darahnya sendiri sudah baik gitu. Apakah itu cukup atau ada hal lagi yang bisa ditambahkan? Ada lagi yang harus ditambahkan, yaitu saraf dan otot. Kenapa pentingnya menjaga otot kita? Karena otot itu nggak cuma memberikan bentuk yang indah. Menopam beban tubuh kita, membakar gula darah dan lemak darah, bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah, dan juga bisa menjaga persendian dan tulang kita. Nah, seiring dengan meningkatnya usia, itu memang secara normalnya terjadi penurunan volume otot. Apalagi ditambah kalau misalkan ada keterbatasan gerak. Contohnya orang diabetes, penyakit jantung, atau memang orang stroke, itu kan akhirnya memiliki keterbatasan gerak. Volume ototnya jadi lebih cepat mengecil, dan kita nggak mau hal tersebut terjadi. Nah, tentunya harus dibarengin dengan aktivitas fisik. Halus olahraga, dan ditambah lagi dengan penggunaan teknologi, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Wah, kita ngomongin lagi lebih dalam nanti tentang bagaimana saraf dan otot dirangsang kemudian bisa membantu meningkatkan kualitas tubuh Anda. Pemirsa, ajakan saya hari ini adalah tantangan buat Anda. Gunakan teknologi laser dan teknologi NMES, supaya kualitas kesehatan Anda semakin meningkat. Berikan kesempatan kepada Mas Panji untuk penjelasan kepada Anda tentang teknologi laser dan teknologi NMES, termasuk cara mendapatkannya. Pemirsa, kita harus semakin waspada terhadap diabetes dan juga hipertensi, karena jika tidak dikendalikan, komplikasi tinggal tunggu waktu. Oleh karena itu, mari segera kita kendalikan dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, dan menfaatkanlah sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES. Karena dengan kita menggunakan secara rutin, teknologi laser dapat membantu mengurangi gula, serta tekanan darah yang tinggi juga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi. Dan Anda bisa menggunakan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah, dan juga 4 lighter api berwarna biru dan juga kuning, yang kemudian disinergikan dengan teknologi NMES. Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri, 2 kali dalam 1 hari, pagi dan juga malam hari, yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES, bisa Anda gunakan pada lokasi ataupun area otot yang membutuhkan. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda. Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau langsung saja hubungi kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, saat rehat sejenak tadi, kami mengecek tensi darahnya Pak Tuan Tony Nababan. Hasilnya adalah 138 per 85. Per hari ini kita ngobrol nih Pak, bagaimana kondisi kesehatan Bapak? Pola makannya sekarang bagaimana Pak? Kalau pola makan saya sekarang sudah saya atur lah. Bagaimana dengan pola tidur Bapak sekarang? Pola tidur saya sekarang 8 jam paling sedikit. Tadi sudah disinggung sedikit, tapi saya tambahkan ya, pola hidup sehat itu memilih makan yang sehat, olahraga, istirahat yang cukup, pikiran yang sehat, dan aktivitas yang sehat. Untuk tips makan sehatnya adalah, khususnya untuk yang diabetes, lihat nih kata kuncinya, pilih karbohidrat yang tidak terlalu meningkatkan gula darah. Jadi bukan hanya sekedar kurangin nasi putih, tapi stop nasi putih, tuker dengan nasi merah, atau kalau mau sumber karbohidrat yang lain, bisa kacang hijau, bisa kacang merah, bisa ubi, bisa singkong, itu sumber karbohidratnya. Kemudian pilih makan buah selalu sebelum makan. Setelah ini semua dikerjakan selesai, kita gunakan upaya tambahan, misalnya menggunakan teknologi laser. Di segmen ini saya cerita bahwa teknologi laser yang terbaru itu, ada tambahan. Selain sinar laser warna merah, ada sinar biru, dan sinar kuning. Nah sinar biru itu menambah, memperkuat produksi oksidan nitrit. Dan sinar kuning membantu meredakan stres. Sehingga kombinasi ketiganya itu membantu untuk membuat tubuh kita berkualitas lebih baik. Nah satu lagi, mungkin di antara Anda ada yang punya masalah dengan tidur. Kenapa? Masalah usia, kemudian pikiran, karena stres tadi. Nah teknologi laser membantu. Ketika teknologi laser dipakai, maka aliran darah lancar termasuk ke otak. Nah kelenjar di otak kita itu ada yang bertugas memproduksi hormon namanya melatonin. Hormon ini biasanya diproduksi ketika tidak ada cahaya masuk ke dalam mata. Nah ketika dibantu oleh teknologi laser, darah ke otak itu lebih lancar, maka si kelenjar ini membantu memproduksi melatonin lebih optimal. Kita bisa terbantu tidurnya. Teknologi laser selain bisa digunakan secara di pergelangan tangan, di dalam hidung, ada juga bisa digunakan di dalam rongga telinga. Jadi kalau kita melihat struktur kepala, itu kan penuh dengan pembuluh darah. Kalau misalkan pembuluh darah di area telinga menjadi lebih baik, maka hantaran aliran darah dan nutrisi ke area kepala, itu juga menjadi lebih maksimal. Selain itu bisa digunakan juga untuk membantu meningkatkan fungsi pendengaran maupun fungsi keseimbangan. Teknologi laser ini juga bisa digunakan secara langsung pada area otot dan persendian. Jadi kalau misalkan dirasa, oh ini habis lari, habis beraktivitas fisik, ada merasakan pegal-pegal, nah itu bisa digunakan secara langsung. Gunanya apa? Untuk mengurangi rasa nyeri dan mengurangi proses peradangan. Biasanya pada orang yang usia lanjut ya, apalagi yang berat badannya berlebih, itu kan tumpuan pada sendi yang menopang beban tubuh ini meningkat. Contohnya sendi lutut, pergelangan kaki. Akhirnya apa yang terjadi? Sering terjadi pengapuran. Nah pengapuran inilah yang menyebabkan terjadinya peradangan. Teknologi laser ini bisa membantu menurunkan proses peradangan tersebut sehingga regenerasi selnya bisa terbantu menjadi lebih baik lagi. Jadi Mbak Prati, bagaimana cara kerjanya teknologi NMES? Nah teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bisa membantu memberikan stimulus elektrik pada saraf dan otot agar menjadi lebih aktif lagi. Ketika aktif, maka otot akan berkontraksi dan nantinya akan ada pergerakan. Ketika ada pergerakan, maka otot menjadi lebih kuat dan volumenya terjaga. Volume otot yang menurun itu menyebabkan, pertama, pembakaran gula darah dan lemak darah itu menjadi menurun. Akhirnya apa? Lemak darah dan gula darah ini numpuk di dalam pembuluh darah dan bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Itu yang pertama. Kedua, kalau volume ototnya dibiarkan turun terus-menerus, akhirnya apa? Beban pada persendian yang menopang beban tubuh kita, ini jadi bertambah. Akhirnya bisa terjadi peradangan dan pengapuran pada sendi. Kalau volume ototnya menurun, maka volume tulang juga menurun, sehingga meningkatkan resiko terjadinya pengroposan tulang atau osteoporosis. Makanya, gimana sih caranya kita jaga volume otot kita agar tetap terjaga? Yang pertama, tentunya harus aktif. Tapi kita melihat memang banyak pemirsa di luar sana. Contohnya kayak Pak Tua Tony juga pernah merasakan ketika terserang stroke atau ada diabetes, itu kan terjadi keterbatasan aktivitas fisik, keterbatasan gerak. Nah, disinilah hadir peranan teknologi untuk membantu agar pergerakannya kita bantu tingkatkan kembali sehingga volumenya terjaga. Contohnya nih Pak Tony, katanya tadi suka lari ya? Nah, kalau misalkan lari atau jalan cepat, itu kan biasanya yang lebih terlatih ini adalah area pinggul ke bawah. Tentunya ketika kita menjaga volume otot, kita pengennya seluruh badan ya Bang Paidon ya? Nah, untuk yang tadi yang sudah dilatih bagian pinggul ke bawah, kita maksimalkan lagi pinggul ke atas ya. Kita bantu dengan teknologi NMES. Dan untuk yang masih sehat nih, contohnya seperti saya, Bang Paidon, atau Bang Coki masih aktif. Kita maksimalkan kembali kerja otot kita dengan menggunakan teknologi NMES. Agar otot kita tetap bertahan sampai usia lanjut. Tentunya nih, Pak Tuan Tony gak mau dong kena struk berulang. Nah, selain darah dan pembuluh darah, yaitu otot juga memegang peranan penting. Kalau misalkan ototnya terjaga, pembakarannya terjaga, maka resiko untuk terjadi struk berulang bisa menurun. Penjelasan yang sangat lengkap. Terima kasih Mbak Preti. Suatu pencerahan yang baik untuk kita semua, bukan hanya untuk Pak Tony, tapi sekalian mau ngingitin Pak Tony dan juga pemirsa. Bukan hanya apa yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan kami tentang manfaat teknologi laser pada kualitas darah dan pembuluh darah. Tetapi juga ada masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser nih, Pak. Dan mereka ingin berbagi cerita untuk Pak Tony dan untuk Anda juga pemirsa. Mari kita dengarkan sejenak. Saya menderita diabetes dan hipertensi yang saya alami dan saya rasakan karena buah penyakit tersebut adalah sering sakit kepala dan juga karena diabetes saya, saya di malam hari harus ke kamar kecil untuk buang air kecil itu dalam satu malam bisa sampai lima kali. Yang pertama dari hipertensi yang biasanya di atas 130, bahkan pernah di angka 170, tensi saya di angka 125. Kemudian untuk keluhan diabetes saya yang biasanya saya cukup sering harus ke toilet di malam hari, sekarang sudah sangat jauh berkurang. Ya, karena kualitas tidur yang lebih baik, saya merasakan tubuh menjadi lebih bugar dan sehat. Baru saja kita menerima kekuatan langsung dari masyarakat yang bercerita bagaimana mereka merasakan peningkatan kualitas kesehatan sejak menggunakan teknologi laser. Apa pesan Bapak kepada rekan-rekan seprofesi Bapak saat itu? Kepada rekan-rekan saya yang masih berkeliaran di lapangan, mohon jaga diri, mohon jaga kesehatan. Alangkah indahnya, alangkah baiknya dengan teknologi sekarang. Dulu zaman saya nggak ada kayak gini. Kepada masyarakat, usahakanlah untuk memiliki teknologi laser ini. Pak Tony, terima kasih sekali lagi sudah hadir di tempat kami, di Go Healthy. Salam untuk keluarga di rumah. Bang Paidon, terima kasih. Mbak Perti, terima kasih. Salam sehat selalu. Mas Panji, tolong bantu pemirsa sekarang juga mengenai informasi bagaimana cara mendapatkan teknologi laser dan teknologi NMS, termasuk untuk sinergisnya. Berikut ini, silakan mas. Pemirsa, untuk kesehatan diri Anda dan juga keluarga, pastikan Anda memberikan yang terbaik. Alat kesehatan yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Pemirsa, kami dari Gogomol sudah menghadirkan teknologi laser sejak tahun 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Dan kami terus berinovasi, menghadirkan teknologi terbaru. Oleh karena itu, dengan bangga, kami persembahkan kepada Anda Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMS yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pastikan, ketika Anda memiliki Aku Laser Ultimate, Anda memilikinya dari Gogomol supaya Anda bisa mendapatkan garansi resmi untuk suku cadang, layanan purna jual yang lebih terjamin dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate. Terima kasih telah menonton!